bagaimana cara merubah warna air ya seperti yang teman-teman lihat ini secara mudah dengan warna apapun yang teman-teman mau itu dengan photoshop ya cukup mudah teman-teman ini sebenarnya teknik manipulasi yang middle yang digunakan di photoshop ya sebenarnya cukup mudah disini saya coba yaitu ibarat air banjir yang sedikit keruh ya atau kecoklat-coklatan seperti yang ada di foto itu akhirnya jadi seperti jernih ke biru ke biru-biruan di kolam renang teman-teman ya oke langsung saya disini teman-teman buka adobe photoshop kalian disini saya memakai cs5 portable teman-teman ya oke disini kita klik file sediain gambar air yang mau dirubah ini langsung klik open teman-teman disini teman-teman ada 3 gambar saya coba yang ini aja ya teman-teman ya ini gambar dari whatsapp berarti biasanya dari whatsapp itu selalu gak bisa dibuka di photoshop oke kita coba ya kita klik dua kali selalu ada muncul call not complete your request because soft bla 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 ya teman-teman ya jpeg markernya missing ya kalau teman-teman menemukan seperti ini ini cukup mudah teman-teman yaitu teman-teman di open dulu ini di klik kanan nah biasanya kita buka dulu di paint teman-teman yaitu aplikasi defaultnya di defaultnya di windows ya teman-teman ya seperti ini lalu teman-teman gak usah di otak-atik setelah di open teman-teman langsung di save as langsung ke jpeg kita langsung ditumpuk aja teman-teman disini ya langsung ditumpuk disini langsung klik yes lalu kita klik ok lalu kita buka open dan bisa teman-teman jadi seperti itu ya kalau menemukan kesulitan jpeg error biasanya download dari whatsapp teman-teman itu gak bisa di gak bisa di langsung di open di photoshop karena sedikit ada missing errornya di file jpegnya oke setelah teman-teman menemukan seperti ini ini saya kasih gak tau sebuah banjir dimana ini kayaknya sebuah pemkotnya sebuah kota semoga aja gak ada bencana-bencana alam lain di negara kita tercinta ini teman-teman ya oke ini hasilnya seperti ini akan saya buat seperti air yang keruh ini menjadi warnanya kebiru-biruan yang lebih segar teman-teman ya bagaimana caranya gampang banget disini teman-teman pertama yaitu tekan di bawahnya menu sebelah kiri paling bawah yaitu quick mesh mode atau teman-teman bisa ditekan Q pada keyboard itu ditekan Q itu langsung teman-teman bisa atau ditekan seperti ini ya kalau putih ini belum kalau teman-teman bisa di klik kalau udah hitam seperti ini itu berarti udah ya teman-teman ya atau tekan Q teman-teman lalu teman-teman beralih ke brush tool disini teman-teman pilih yang soft round aja ya teman-teman ya disini teman-teman bisa besar kecilkan apa itu besar kecil brushnya itu dengan kurung tutup dan kurung buka seperti ini ya lalu setelah itu teman-teman diarsir seperti ini teman-teman diarsir khusus airnya aja teman-teman ya diarsir seperti ini jadi kalau memang kurang itu di zoom aja teman-teman disini dikecilin dipasin dulu disini oke kecilin lagi kecilin lagi oke jadi seperti ini untuk yang ujung-ujung dulu yang kita sikat ya teman-teman ya oke lalu semuanya seperti ini terus kita beralih ke yang atas jadi teman-teman harus diseleksi dulu teman-teman ya ini secara kasar aja jadi intinya caranya seperti ini teman-teman ya oke ini seperti ini jadi diseleksi kalau emang itu bidangnya sempit teman-teman kecilkan ukuran brushnya dengan kurung buka ya teman-teman ya jadi seperti ini teman-teman zoom kalau emang teman-teman kesulitan kalau semakin sempit teman-teman bisa dikecilkan dengan kurung buka ya oke disini kita besarin lagi jadi gak harus detail teman-teman teman-teman harus belajar kalau bisa lebih soft ya dari awal kalau photoshop itu biasanya harus melatih detail dan keulutan keulutan dari sejak dini teman-teman ya biar kedepannya biar gak dibiasain untuk tanda kutip menyepelekan seenaknya sendiri ya harus bener-bener belajar supaya lebih rapi dari awal oke seperti ini ini mending gak seberapa ada kayak tumbuhan ya kalau ada pohon ada tumbuhan ada rumput itu biasanya kita lebih lama menseleksi seperti ini ya teman-teman ya oke kita seleksi dulu disini teman-teman tinggal sedikit tinggal tinggal sisi sini aja oke tinggal sisi sini ini sisinya apa ya perahu untuk sosnya ini teman-teman ya oke tinggal dikit teman-teman tinggal yang disini jadi seleksinya bisa pakai Q teman-teman bisa aja menseleksi air ini dengan apa itu dengan quick selection tool ataupun polygonal lasso tool ya tapi itu terserah teman-teman sih sebenarnya tapi enakan pakai Q ini teman-teman ya seleksinya ya oke kita coba dulu disini teman-teman udah ya setelah teman-teman udah ngerasa udah disini teman-teman teman-teman bisa yaitu balikin lagi menekan yang paling bawah ini atau ditekan CTRL atau ditekan Q lagi ya teman-teman ya dan nanti jadinya akan seperti ini teman-teman ya terus langkah selanjutnya yaitu teman-teman yaitu menekan inverse bisa ada di menu diselekt disini ada di inverse atau tekan ctrl shift E teman-teman ya dan dia akan berubah tadi yang menseleksi atas ctrl inverse itu gunanya untuk menseleksi di luar yang tadi diseleksi teman-teman ya oke jadinya seperti ini teman-teman langsung saja teman-teman yaitu langkah selanjutnya yaitu ditekan ctrl U atau ke image ke adjustment kita ke hue and saturation disini teman-teman bisa di zoom teman-teman bisa lihat disini lalu jangan lupa ditekan colorize disini teman-teman bisa atur warnanya apa teman-teman ya disini ya teman-teman bisa lihat disini warnanya bener-bener kayak seperti di apa ya bener-bener seperti di kolam renang teman-teman ya atau di pool ya atau kalau ngerasa udah seperti ini teman-teman teman-teman bisa di klik oke lalu klik ctrl D ya dan seperti ini kayak ngerasa bener-bener itu sebuah bapak-bapak pemkot ini kayaknya apa ya jalan di gak di sebuah banjir lagi yang keruh tapi di sebuah banjir yang bener-bener kayak di kolam renang oke segitu saja teman-teman tutorial kali ini cara merubah air yang cukup mudah teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati